Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya akan merangkum salah satu film VCU atau Frindapan Cinematic Universe yang berjudul Hanuman yang dirilis pada tahun 2024 Film ini merupakan film yang gak tau dari VCU yang membuat Marvel Cinematic Universe ketar-ketir karena rating film tersebut melebihi film Avenger Jadi di film ini menceritakan tentang seorang bujang perindapan yang menemukan batu ajib di dasar laut dimana batu itu ternyata memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengalahkan 10 anggota Avenger sekaligus Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran? Yuk mari kita simak alur ceritanya Film dibuka pada tahun 1998 Tepatnya di Saurasta, Mumbai, India Dimana seorang bocah bernama Mikhail teramat obsesi dengan superhero termasuk Spiderman Ia bahkan memelihara banyak sekali gonggo tembok dan sengaja menggigitkan tangannya setiap hari agar bisa mengaktikan jaring layaknya Spiderman Namun tentu saja semua itu sia-sia Meskipun tak merebatkan kekuatan super Mikhail masih bisa menolong seorang bocah bernama Siri yang sering dibully dan kini mereka pun menjadi teman Suatu malam Mikhail berharap bisa terbang seperti Spiderman Namun karena otaknya tinggal seprapat Mikhail pun nekat melompat begitu saja hingga menyebabkan tulang kakinya patah Hal ini membuat Mikhail dimarai oleh kedua orang tuanya yang menyadarkan anaknya kalau ia bukanlah superhero Sang ibu memberitahu Mikhail kalau ingin menjadi pahlawan maka makanlah kemangi Tapi sayangnya seran tersebut belum menyadarkan Mikhail dan malah makin menjadi Sampai akhirnya ia ingat kalau superhero terlahir tidak memiliki orang tua seperti Spiderman, Batman, dan yang lainnya Dari sinilah Mikhail ngide untuk membakar rumah bersama kedua orang tuanya dan berpikir kalau setelah orang tuanya meninggal ia akan menjadikan superhero nyata Sungguh-sungguh kelakuan yang tidak boleh ditiru adik-adik ya Justru doa orang tualah yang bisa bikin kita menjadi manusia yang berguna Jadi sayangilah orang tua kalian sampai kapanpun juga Ya guys ya Scene kemudian berpindah ke masa sekarang dimana mimpi Mikhail kini menjadi kenyataan Ia menjadi superhero dengan dibantu oleh alat-alat inovasi yang dirancang oleh Siri Mikhail juga menamai dirinya sebagai Megaman Di suatu malam ia bertemu dengan para penjahat yang baru saja merampok bank di uang Mikhail lalu mulai mengajar para perampok tersebut namun karena dalam pertarungan Mikhail merepatkan banyak luka ia pun membunuh semua penjahat yang menggambarkan kalau Mikhail ini bukalah pelawan Melainkan Aksi Megaman kemudian menjadi perbincangan para orang-orang namun sebagian orang menganggap kalau Megatid sangat arogan dan brutal karena telah membunuh musuh-musuhnya yang belum tentu jahat Mikhail kemudian kembali ke markas dimana Siri sedang melakukan uji coba keseribu kalinya dalam menemukan serum kekuatan super uji coba tersebut membuat Mikhail muak karena Siri tidak pernah berhasil maka dari itu Mikhail pun berencana untuk mencari sesuatu yang bakal membuat dirinya menjadi manusia super sebelum melanjutkan ceritanya admin akan membahas lebih dulu tentang kisah Dewa Hanuman yang sangat tertarik dengan cahaya matahari sambil-sampai Hanuman ini menggunakan segala cara untuk memakan matahari tersebut namun sebelum Hanuman berhasil Dewa Indra melemparkan senjata petir ke arah Hanuman hingga mengenai rahangnya lalu darahnya jatuh ke lautan dan masuk ke dalam kijeng seiring berjalnya waktu darah itu membeku kemudian menjadi mutiara merah bening yang dinamai Sang Yuini kita kemudian kembali lagi ke masa sekarang tepatnya di desa Anjanadari dimana kita dipilihatkan seorang pemuda bernama Hanumantu yang sedang lomba mencuri pelem dengan seekor kerak setelah mencuri pelem Hanumantu tak sengaja bertemu temannya bernama Kasih yang merupakan peternak susu sapi sedang dipalak uang pajak keamanan oleh anak buah penguasa desa bernama Gajah Pati sebagai teman yang baik Hanuman pun menantang mereka berkelahi namun Hanuman yang memiliki fisik lemah tentu saja dengan mudah di kalahkan oleh mereka alhasil mereka pun membawa anakan satu sapi milik Kasih meskipun Hanumantu tidak bisa mengalahkan mereka tapi ia berhasil mencuri kalung salah satu dari mereka jadi Kasih pun menjual kalung tersebut untuk menebus sapi miliknya di waktu yang sama Hanumantu mendapat kabar kalau teman masa kecilnya yang bernama Menaksi kembali ke desa setelah lulus sekolah kedokteran kedatangan Menaksi membuat Hanumantu berbunga-bunga karena ia sudah menyukainya sejak masih kecil singkat cerita saat Hanumantu pulang ke rumah ia berpapasan dengan ponakan CJ dan keluarganya yang baru saja diusir oleh kakaknya bernama Anjama rupa-rupanya ponakan CJ ini ingin melamar Anjama namun sayangnya Anjama menolak karena suatu alasan Hanuman dan Anjama hidup sendirian di rumah peninggalan orang tua mereka Anjama bekerja sebagai pembuat tambang dari serat kelapa sedang haruman bekerja sebagai seorang pencuri yang terkenal di desanya setelah mangan dan ganti kelambi Hanuman jaluk sangu kakaknya untuk menonton gulat kematian yang merupakan tradisi di desa mereka gulat tersebut berupa menantang gajah pati yang merupakan penguasa desa jika si penantang menang maka ia akan menjadi pengganti posisi gajah pati yang disebut sebagai poligar namun karena gajah pati memiliki tubuh yang tangguh dan kuat sampai saat ini pun belum ada yang bisa mengalahkannya sebelum gajah pati memburu si penantang menaksi datang menghentikan mereka termungkapkan kalau gajah pati penguasa yang bangke karena ia menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi warga selain itu gajah pati juga ternyata memungut uang pajak kepada para warga dengan cara dibaksa hal ini pun membuat menaksi marah namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena kejah pati memiliki banyak anak buah di malam harinya saat menaksi naik bus untuk pergi ke kota hanuman diam-diam mengikutinya dan memasangkan gelang di kakinya namun aslinya itu diketahui oleh teman menaksi dan menuduh kalau hanuman telah mencuri perhiasan menaksi hal ini pun membuat supir bus menurunkan hanuman di tengah hutan gak lama kemudian bus tersebut dihadang para bandit bertopeng hingga membuat para penumpang turun dan lari ketakutan para bandit itu lalu mulai menyerang para penumpang sekaligus mengambil barang-barang berharga mereka sementara itu hanuman tuh tak sengaja bertemu harimau dan dikejar-kejar olehnya ketika hanuman tuh sedang bersembunyi harimau tersebut tiba-tiba berubah menjadi kakek-kakek bernama bagong di saat itu juga hanuman tuh mendengar suara menaksi yang sedang diburu oleh para bandit tanpa pikir panjang hanuman tuh pun mencoba menyelamatkannya dalam aksinya tersebut hanuman tuh berhasil menyerang para bandit menggunakan ketapelnya sehingga memungkinkan menaksi untuk kabur melarikan diri para bandit itu lalu mengepung hanuman tuh dan menikamnya beberapa kali sampai arnya ia ditendang sampai terlempar jauh lalu jatuh ke dalam laut meskipun meskipun begitu hanuman tuh berhasil merebut balik kalung menaksi yang tadi dirampok oleh para bandit saat di dalam laut kalung itu hanyut sampai membawa hanuman tuh ke sebuah cahaya yang ternyata adalah mutiara sangu ini hanuman tuh pun mengambil mutiara tersebut dan kembali ke daratan di keesokan paginya menaksi pergi ke tebing jurang dan merasa menyesal karena membiarkan orang yang telah menyelongnya terjun ke laut jadi semalam menaksi ini belum tahu siapa yang menolongnya sementara itu hanuman tuh ditemukan oleh para warga dengan keadaan teluka parah dan pinsan hanuman tuh lalu dibawa ke rumah yang membuat kakaknya sok ajaman kemudian memanggil seorang tabib untuk mengobati adiknya akan tetapi sayangnya si tabib tidak sanggup dan menyatakan kalau umur hanuman tuh tidak akan lama lagi melihat temannya sekarat kasih pun meminta bantuan menaksi yang merupakan lulusan kedokteran mendengar hanuman tuh ditemukan penuh luka di tepi laut menaksi pun krendet kalau mungkin hanuman tuh lah yang telah menolongnya semalam ketika hanuman tuh kembali sadar ia mengambil mutiaranya dan melihat mutiara itu di bawah sinar matahari sinar tersebut secara cepat merubah matanya menjadi merah ternyata mutiara ini membuat hanuman tuh memiliki kekuatan super yang hanya berfungsi saat terkena sinar matahari seketika itu juga tubuh hanuman tuh pun bugar kembali dan bahkan luka di tubuhnya hilang begitu saja hal itu membuat hanuman tuh menjadi sangat kuat layaknya dewa hanuman di saat itu juga kasih dan menaksi datang tapi karena melihat hanuman tuh sangat sehat dan bugar menaksi pun menjadi marah dan tidak yakin kalau hanuman tuh lah yang telah menyelamatkannya di tempat lain para anak buah gajah pati sedang memalaki madang-madang anak sekolah melihat hal ini menaksi pun mencoba menghentikan mereka tapi hal itu langsung dihentikan oleh kepala sekolah yang mengingatkan menaksi kalau itu bahaya untuk keselamatannya selang tak lama hanuman tuh datang untuk mengembalikan kalung menaksi namun ia malah dicekat oleh anak buah gajah pati yang merebut kalung tersebut mereka juga menutup mata hanuman tuh lalu menyerangnya tapi dengan sigap hanuman tuh melawan balik mereka dan menjatuhkannya satu persatu hanuman tuh pun tak menyangka akan kemampuan barunya tersebut begitu bulan dengan menaksi hanuman tuh kemudian berniat mengembalikan kalung menaksi namun kalungnya malah diambil oleh seekor kerah hal ini membuat menaksi semakin tak percaya kalau hanuman tuh lah yang menolongnya karena kalungnya hilang hanuman tuh lalu menunjukkan kemampuannya di hadapan orang-orang akan tetapi ia kembali lemah karena matahari sudah mulai terbenam saat sampai di rumah hanuman tuh pun mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya hingga akhirnya di pagi hari hanuman tuh melihat mutiaranya menyala saat dibawa sinar matahari dan membuat kekuatan supernya kembali dari situlah ia sadar kalau mutiara itu hanya berfungsi saat terkena sinar matahari hanuman tuh lalu pergi menemui kasih untuk menunjukkan kekuatan supernya namun kasih terlihat tak percaya dan menganggap kekuatannya biasa saja jadi keduanya pun pergi ke rel kereta untuk melihat kekuatan super hanuman tuh yang sebenarnya hanuman tuh kemudian berdiri di atas rel kereta dan menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melaju alhasil hanuman pun terlempar hingga cukup jauh dan the moment of the truth ternyata hanuman tuh masih hidup serta tak ada luka sedikit pun yang membuat kasih percaya kalau sahabatnya itu memiliki kekuatan super di sisi lain pria penjual warungan yang rambutnya seperti sarang manuk bernama Gwen Neswara melihat seekor kera yang membawa kalung emas melihat kesempatan ini ia pun memberi kera itu pisang untuk ditukar dengan kalung tersebut sampai akhirnya datanglah menaksi yang melihat kalungnya dipakai oleh Guneswara dan mengira kalau Gunes lah yang telah menolongnya dari para pandit meskipun Gunes bau bawang goreng yang diperas menggunakan kelek tapi menaksi tetap mendekatinya yang ia anggap sebagai pahlawan melihat menaksi dekat dengan Gunes hanuman tuh pun meminta Gunes untuk menunjukkan kemampuan ketapelnya namun ketapel itu malah salah sasaran dan mengenai kakek-kakek yang hendak minum racun ternyata kakek itu dipaksa melawan gajah pati karena tak mampu membayar pajak dan karena tidak ada pilihan lain kakek itu pun berniat untuk bunuh diri tentunya menaksi tak tinggal diam saja melihat kejadian ini apalagi ia sangat ingin melepaskan warga dari kegejaman gajah pati menaksi pun arnya menemui gajah pati termintanya untuk berhenti menindas para warga jadi gajah pati pun menantang menaksi untuk duel dengannya melihat hal itu kasih pun meminta Gunes untuk melawan gajah pati namun Gunes langsung menolak dan mengaku kalau dirinya bukanlah orang yang telah menyelamatkan menaksi setelah Gunes pergi Hanumantu meniut trompet sebagai tanda kalau ia akan melawan gajah pati tapi sayangnya di saat itu juga matahari tertutup awan jadi Hanumantu pun tak bisa menggunakan kekuatan dari mutiaranya dan kewalahan untuk melawan gajah pati saat Hanumantu sudah tak bisa berkutik dan hampir dibunuh sinar matahari kembali muncul sehingga membuat mutiaranya bersinar dan membangkitkan Hanumantu kembali lalu dengan mudahnya Hanumantu mematakan tulang belakang gajah pati hingga membuatnya tak bisa berkerak tak sampai disitu saja ia juga menghabisi preman-preman gajah pati yang pastinya beribatan besar dan jumlahnya lebih banyak namun semua itu tak masalah karena Hanumantu mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah setelah mengalahkan gajah pati dan para anak buahnya Hanumantu pun menggantikan posisi gajah pati namun ia memilih menghapus adanya kekuasaan-kekuasaan di desa dan melepaskan warga dari pajak saat para warga sedang bersorak sorayai Mikael dan Siri tiba di desa tersebut ternyata keduanya melihat video yang tak sengaja terekam saat Hanumantu tertabak kereta dari situlah Mikael ingin tahu kekuatan super apa yang dimiliki oleh Hanumantu namun keduanya mengaku atau bermodus kalau mereka akan membangun banyak fasilitas di desa termasuk rumah sakit hal ini pun membuat para warga desa kegirangan dan saat Mikael mengajak Hanumantu bersalaman ia diam-diam mengambil sampel darahnya di hari berikutnya Mikael mendapat info dari Siri kalau ia tak menemukan sumber apapun di dalam DNA Hanumantu yang sudah pasti kalau kekuatannya berasal dari eksternal Mikael kemudian mengendari mesin deret yang mengangkut batu besar tapi ia dengan sengaja menjatuhkan batu tersebut di tangah-tengah warga yang sedang berkumpul Hanumantu pun sadar kalau Mikael melakukannya dengan sengaja dan terus memantau pergerakan Hanumantu jadi ia pun langsung memakai topeng untuk menyembunyikan mutiaranya dan menyelamatkan para warga dari batu besar tersebut saat kembali ke markasnya Siri menunjukkan kostum Mega Man versi kedua yang memiliki kekebalan luar biasa tak hanya itu saja ia juga menceritakan sarung tangan tinju milik Thanos yang bisa mancurkan apapun dalam sekali bukulan di malam harinya Hanumantu sedang deptrak dengan Kasih Hanumantu mengaku ingin menikahi Menaksi tapi ia diingatkan oleh Kasih dan neneknya agar tidak melangkahi kakaknya yang belum menikah nenek Kasih juga menyadarkan Hanumantu kalau Anjamana belum menikah sampai sekarang karena sibuk mengurusi Hanumantu mendengar kata-kata itu Hanumantu pun mulai tersadar kalau selama ini kakaknya sudah kerja keras untuk dirinya jadi di pagi harinya Hanumantu bangun lebih awal dan menyelesaikan pekerjaan kakaknya tak hanya itu saja ia juga mengurus pernikahan Anjamana bersama pacarnya dan mintanya agar tidak mengkhawatirkan dirinya di hari berikutnya warga bergompol untuk melantik kepala sekolah sebagai pemimpin desa namun Guneswara ikut mencalonkan diri dan banyak menjanjikan sembahku gratis di waktu yang sama Hanumantu merasakan ada pria misterius di tengah kerumunan Hanumantu pun mengikuti pria tersebut sampai akhirnya pria itu melemparkan bom asap dan membawa Hanumantu ke markas Mikael saat tersadar Hanumantu kemudian dihadapkan dengan siri yang menginterogasi tentang kekuatan supernya Hanumantu pun tak mau memberitahu yang sebenarnya akan tetapi siri tahu kalau mutiara milik Hanuman bukan sebarang mutiara jadi ia menggunakan mutiara itu untuk janggal meja Hanumantu lalu sengaja membuat siri marah hingga menamparnya dan catu ke lantai dengan begitu Hanumantu bisa memanfaatkan cahaya mutiara itu untuk mendapatkan kekuatan dan melemparkan semua orang yang ada di ruangan tersebut sebelum akhirnya ia kabur melarikan diri setelah kejadian itu Hanumantu pun tahu niat asli kedatangan Mikael ke desanya di saat yang sama menaksi yang sedang kumpul bersama ibu-ibu tiba-tiba diserang oleh berapa bandit yang dikirim oleh gajah pati untungnya Hanumantu datang tepat waktu untuk menolong menaksi setelah kejadian itu Hanumantu lalu lanjut pergi ke tempat gajah pati dan menyembuhkan lukanya Hanumantu mengatakan kalau ia setuju untuk mencalonkan gajah pati sebagai ketua desa tapi dengan syarat jangan ganggu menaksi lagi Hanumantu kemudian menerobos kembali ke markas Mikael untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia disitulah ia melihat setelan megaman versi 2 yang diciptakan oleh Siri disamping itu Mikael berniat untuk menghasilkan desa peserta warga-warganya tentunya Siri tak menyetujui ide tersebut namun Mikael mengancam akan membeberkan kalau yang dulu membunuh orang tuanya adalah si Siri Siri pun tak terima dan balik mengancam untuk mengungkapkan semua fakta tentang kejahatan Mikael mendengar hal itu Mikael pun marah lalu mengukul Siri serta menghancurkan inhalernya tak hanya itu ia juga menyalakan api dan gas beracun sebelum sebenarnya meninggalkan Siri sendirian di ruangan tersebut tak lama kemudian Mikael sadar akan keberadaan Hanumantu jadi ia menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya sehingga membuat Hanumantu jatuh ke jurang sedang mutiaranya ditemukan salah satu anak buah Mikael tapi dibuat yang sama Hanumantu kembali muncul dengan tongkat kayu anehnya Hanumantu kebal akan berapa peluru padahal hari sudah gelap ia bahkan bisa mengalahkan semua anak buah Mikael dan merebut kembali mutiara tersebut akan tetapi terungkaplah kalau itu bukan Hanumantu melainkan kakek Bagong yang sebelumnya menjadi harimau Bagong lalu menyerahkan mutiaranya ke Hanumantu yang asli di kesukan harinya acara pernikahan ajaman pun dilakukan namun Mikael datang untuk merusak acara itu dengan menurut kalau Hanumantu sudah mencuri uangnya serta mutiara milik leluhurnya hanumantu pun mengelak karena memang dia tidak mengambilnya tapi karena tak mau adanya keributan ajaman pun menyuruh hanuman untuk menyerahkan mutiara tersebut kepada Mikael dan saat Mikael mencoba mengarahkan mutiara itu ke sinar matahari ternyata hasilnya tak sama seperti hanuman dan malah melukai matanya dari situlah orang-orang tahu kalau sebenarnya Mikael yang mencuri mutiara itu dari hanuman tak tinggal diam anak buah Mikael pun mulai menyerang hanuman tapi langsung diserang balik oleh ajaman menggunakan kelapa hanuman lalu mulai mengarahkan mutiaranya ke sinar matahari untuk mengambil kekuatannya dan di saat yang sama Mikael menebak tubuh hanuman sampai pelurunya tembus dan mengenai anjuman tentunya itu tak berefek kehanuman karena ia memiliki mutiara tersebut tapi tidak dengan anjama yang langsung tak sadirkan diri hanuman lalu mencoba menyembuhkan kakaknya dengan mutiara tersebut tapi matahari mulai tertutup awan ia pun membawanya ke tempat lebih tinggi tapi upayanya itu tetap gagal dan membuat anjama meninggal di saat itu juga hal ini pun membuat hanuman marah lalu membuang mutiara tersebut hanuman lalu melakukan upacara kremasi untuk kakaknya sedang Mikael melepaskan gas beracun menggunakan puluhan drone ke seluruh desa hingga membuat penuluh desa mematung melihat hal itu menak si pun pergi menemui hanuman dan mintanya untuk menyematkan para warga namun hanuman merasa kaludinya tidak mampu menyematkan mereka apalagi ia masih menyesal atas kematian kakaknya tak lama kemudian muncullah kakek bagong yang mengaku kalau dirinya adalah fibis hana kakek itu lalu beritahu kalau dewa hanuman memang sudah mentaktirkan mutiara sungguh untuk hanuman sehingga ia bisa memiliki kekuatan seperti dewa hanuman setelah mendengar kata-kata kakek bagong hanuman dan para warga yang masih selamat kemudian bertekad untuk melawan michael dan ante-anteknya tapi sayangnya mereka berhasil dikalahkan oleh anak buah michael sampai hanuman ingat kata-kata sang kakak yang minta ia untuk menjaga desa anjanadri bersamaan yang itu si kera muncul dan melemparkan mutiara itu kanuman tak menunggu lama hanuman pun langsung menggunakan mutiara itu untuk menyerap kekuatannya dan melawan michael keduanya pun saling serang satu sama lain hanuman lalu masuk rumah warga untuk mengambil gas yang terbakar dan melemparkannya ke drone seketika para warga pun terbebas dari gas yang membuat mereka tak bisa bergerak di tempat lain siri ternyata masih hidup dan kini ia berpihak pada hanuman serta warga desa sementara hanuman dan michael kembali bertarung menunjukkan kemampuan masing-masing dalam pertarungan itu michael lalu melemparkan besi untuk menahan kedua tangan hanuman sedang ia pergi menggunakan helikopter sambil membawa mutiara tersebut tapi kekuatan hanuman mampu melepaskan diri dari besi dan menahan helikopter michael ketika michael mencoba keberuntungan kedua dengan mutiara itu hanuman memegangi palunya dan melemparkan diri ke helikopter tersebut alhasil helikopter itu pun meledak hingga membunuh michael dan menghancurkan mutiara tersebut darah di dalam mutiara itu kemudian menetes tepat di mata hanuman sehingga kekuatan itu tertanam permanen di tubuhnya setelah kejadian ini dewa hanuman bangkit kembali dari goa di himalaya dan muncul di hadapan hanuman tuh sementara kakek bagong menceritakan janji dewa hanuman pada dewa rama dan kali inilah waktunya untuk menempati janji itu apakah janji tersebut ada yang tahu film pun berakhir oke guys itulah alu cita film hanuman semoga kalian paham dengan alu cita yang saya bawakan mohon maaf si kata kesalahan dalam penyampaiannya sekian dari ynd sampai jumpa di video berikutnya